Pihak kepolisian memperketat pengamanan di sekitar Jalan Tanjung Sari dan Jalan Media Pontianak pasca perampokan dan penyanderaan yang terjadi pada Senin lalu. Petugas meningkatkan patroli rutin untuk mencegah tindak kejahatan terulang. Apalagi lokasi kejadian masuk dalam daftar rawan kriminalitas dan telah sering menjadi target pencurian dan perampokan. Jadi saat ini untuk beberapa operasi yang sedang digalakkan termasuk KKID yaitu kegiatan kepolisian yang ditingkatkan di mana se-Polda Kalbar dan Jajaran sedang melaksanakan operasi tersebut. Untuk kita sendiri di Polresta Pontianak ada beberapa himbawan terkait dengan terjadinya pencurian dengan kekerasan. Yang pertama yang sering terjadi yaitu jamret. Himbawan kami kepada masyarakat untuk pada saat di jalan atau mengendarai jangan sampai menggunakan barang-barang berharga yang berlebihan dan jangan menggunakan handphone. Karena yang sering terjadi pada saat orang mengendarai handphone digunakan dan di jamret. Yang kedua sasaran daripada maling-maling ini adalah rumah-rumah kosong. Jadi kita himbaw agar para penghuni yang meninggalkan rumahnya agar dititip kepada tetangga ataupun RT setempat. Sebelumnya kasus perampokan dan penyanderaan menghebohkan warga pada Senin sore. Pemilik rumah yang memergoki aksi pelaku perampokan dilukai dengan senjata tajam. Pelaku yang melarikan diri ke sebuah rumah indekos berusaha melawan dan mengancam petugas dan warga yang mengepung di sekitar lokasi kejadian. Pelaku juga menyandra seorang penghuni indekos. Polisi akhirnya melumpuhkan pelaku dengan tembakan. Pelaku juga sempat dihakimi warga sehingga terluka parah dan meninggal dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.